Sudah puas kan makan kambingnya? Berikutnya ada olahan daging sapi dari desa Lempur, Kerinci, Provinsi Jambi, Femmes. Namanya gulai orang barie, atau gulai orang jaman dulu, Femmes. Pantesan aja kuliner ini termasuk langkah. Bedanya gulai ini tidak menggunakan santan, Femmes. Bumbu tambahannya daun sayu manis yang sudah tua. Biasanya berwarna hijau dan teksturnya tebal, Femmes. Aroma daun kayu manis tua ini mirip seperti kulit kayu manis, Femmes. Tapi dalam versi yang lebih ringan, tidak sekuat aroma kulitnya. Kita ulek bumbunya sampai semua halus. Siapkan air yang dipanaskan, Femmes. Lalu rebus daging sapi. Baru deh, bumbu dimasukkan ke dalam wajan dan aduk sampai tercampur rata. Kalau kurang air, boleh ditambah kok, biar daging sapinya matang sempurna. Masukkan serai geprek, disusul daun cengkeh dan daun kunyit. Aduk-aduk sebentar dan masukkan deh daun kayu manis. Perpaduan bumbu dan dedaunan ini bikin aroma gulai barie sangat khas. Gulai orang barie dijamin sehat, karena mengandung rempah. Meski tanpa minyak dan santan, wanginya tetap sedap kok. Oh iya, jangan lupa masukkan terong ya. Terakhir, pucuk sirim piang atau daun jambu air. Daun jambu air ini bisa memberikan cita rasa agak asam, Femmes. Aneka dedaunan yang dicampurkan tadi bisa memberikan aroma yang berbeda pada gulai orang barie. Beda, Femmes, dengan rasa gulai pada umumnya. Dominan bercita rasa pedas, sedikit asam dan gurih. Wih, lemak, arias enak. Berhubung ini resep orang zaman dulu, udah jarang loh orang mau masak kuliner khas dari desa Lempur ini. Beruntung deh masih bisa mencicipi masakan yang sudah semakin langka ini. Ayo, siapa yang mau coba?